Setelah sempat viral di media sosial, Polres Metro Jakarta Pusat menangkap seorang perempuan yang nekat melakukan aksi asusila di haltebus di Keramat Raya Jakarta Pusat. Kini polisi tengah mengejar pasangan tersangka yang masih buron. Perempuan berusia 21 tahun ini ditangkap saat reskrim POSEC Metro Senen di rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Polisi menyita barang bukti berupa pakaian yang digunakannya saat melakukan aksi asusila di haltebus SMK Negeri 34 Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat. Penangkapan dapat dilakukan setelah polisi mengidentifikasi pelaku dari rekaman video yang sempat viral di media sosial. Kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap lawan main pelaku yang saat ini tengah melarikan diri. 10.000, kami melakukan penangkapan terhadap seorang wanita berinisial MA di sekitar lokasi atau di sekitar sekitar tersebut. Kemudian kami lakukan pemeriksaan di POSEC 9. Dan dalam pemeriksaan tersebut, si tersangka si wanita tersebut belum bisa menunjukkan ataupun menyebutkan identitas dari pasangannya. Kemudian kami akan terus melakukan pemeriksaan sehingga mau doanya, mudah-mudahan ke depan nanti pasangannya bisa kita lakukan penangkapan. Sebelumnya video pasangan yang berbuat asusila di kawasan Senen, Jakarta Pusat ini viral di media sosial. Kami sengaja saudara untuk tidak menampilkan visual secara utuh karena mengandung usur tindakan yang tidak patut di depan umum. Dari video yang direkam pengendara motor di sekitar lokasi halte, polisi melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi. Pak, di hotel aja Pak, di hotel jangan ke situ.